Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Berjumpa lagi ya di kelas Bahasa Indonesia Tentunya dengan saya Fari Mansur Ini di kelas gabungan antara kelas KPB Dan kelas KPC Saya ucapkan selamat malam terlebih dahulu Buat Mbak Savitri dan Mbak Yanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Savitri apa kabar malam hari ini Oke selamat malam ya Mbak Oke coba kita video call dulu ya Sambil menunggu teman-teman yang lainnya Semoga aja bisa ini videonya Selamat malam Mbak Indri Lestari Oke Ini coba saya hidupkan ya Mbak Indri Untuk kameranya Mbak Rani juga selamat malam Halo Mbak Indri Mati lagi ya Mbak Indri Kameranya Oke saya coba hidupkan lagi Mbak Indri Mbak Rani ya Sambil menunggu teman-teman yang lainnya Oke Ya selamat malam Mbak Rani Selamat mengikuti kelas Kabarnya baik kan Mbak Rani Mbak Rami Hati juga selamat malam Halo Mbak Indri ini ya Oke Kita bisa saling menyapa Ya terima kasih Mbak Indri Ini absen satu-satu ya Mbak Rani Coba saya mau lihat Ini videonya ya Bisa apa enggak ini Mbak Rani Mbak Rani gak bisa Halo Teman-teman bisa dengar suara saya Halo Bisa Alhamdulillah Mbak Rani Hati gak bisa dibuka juga ya Lihat Mbak Sylvie selamat malam Ini coba saya aktifkan untuk miliknya Mbak Sylvie Nanti gantian Mbak Yanti coba Bisa terdengar ya suaranya Ya Halo Mbak Rani udah bisa dengar suara saya Mbak Rani Ya Mbak Yanti Halo Selamat malam Mbak Yanti Gelap sekali nih Tempatnya Mbak Yanti ya Oke oke Ya Ini udah saya matikan semua untuk Kamera dan microphone Sambil menunggu teman-teman Mbak Arum Selamat malam Mbak Arum Selamat datang di kelas Halo Sudah siap ya teman-teman untuk belajar pada malam hari ini Sudah siap ya Oke Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajarnya Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini dapat kita terima dengan baik dan bisa bermanfaat buat kita semua ya Mari kita berdoa bersama-sama Berdoa mulai Berdoa selesai Oke Kita mulai masuk ke materi ya Kemarin kita udah sedikit membahas masalah laporan Kita melanjutkan kembali Oke Ini kemarin Untuk sekilas aja ya Kemarin kita pun sudah melihat video Masih ingat ya videonya teman-teman Oke kemarin Jadi laporan itu bisa berupa informasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung Yang tentunya di dalam laporan itu memuat 5W1H Pemuatannya adalah 5W1H Ada apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Bagaimana What Who Where When Why And How Laporan itu bisa berupa laporan pengamatan Laporan observasi Laporan kegiatan Laporan perjalanan Laporan diskusi Dan masih banyak yang lainnya Untuk jenis laporan Ini kemarin sudah kita ulas Kita ulang sedikit Untuk mengingat kembali Ini juga Kemarin sudah ya sampai disini Jadi dari definisi laporan itu sendiri Merupakan suatu wahana penyampaian berita Atau informasi Pengetahuan Ataupun gagasan dari seseorang kepada orang lain Berupa sajian fakta secara objektif terhadap peristiwa atau hasil peraksanaan program Atau rencana dengan bentuk sistematis Jadi laporan itu secara sistematis Artinya berurutan Tidak Ini ya Tidak naik turun Pembuatannya Tapi dia Urut Mulai dari bab 1 Bab 2 Bab 3 Dan bab 4 Intinya urut kejadiannya Laporan itu Ini dapat dilihat Ya kan Ini yang sudah Kemarin ada contohnya juga Ya selamat malam Buat teman-teman yang baru datang Selamat mengikuti kelas ya Ya Jadi kemarin kita sudah melihat video Apakah itu video pengamatan Apakah itu video penyelidikan Apakah itu video study Kemarin kita sudah melihat Itu adalah macam-macam dari laporan Kalau pengamatan itu Untuk jangka waktu tertentu dengan peralatan tertentu Ya pengamatan Kayak kemarin itu contohnya adalah Pengamatan Kata ya kan Kita sudah menonton film Ada pengamatan kata Itu Merupakan salah satu bentuk laporan juga Ya Salah satu bentuk laporan juga Yang jenisnya adalah Pengamatan Kemudian kita juga Kemarin sudah menonton film Yang bentuknya penyelidikan Kemarin dalam kasus Korupsi ya Kalau tidak salah Ya Kemudian nanti Yang kedua Yaitu Maaf Yang ketiga Yaitu study Ya study Yaitu dengan membaca dokumen-dokumen Dan Bertuak pikiran Ini kemarin kita sudah melihat Ya kan Skripsi Skripsi Laporan skripsi Jadi skripsi itu Pertama dibuat secara sistematis Urutannya mulai dari bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Sampai dengan selesai penutup Berdasarkan hasil pengamatan Berdasarkan hasil Observasi ya Observasi ataupun pengamatan Atau study kasus Setelah itu dicatat Maka Terbuatlah bentuk Laporan Nah penulisan Laporan ini merupakan Suatu proses yang Diawali dengan Penyiapan segala sesuatu Yang akan dibutuhkan Dan berakhir Dengan pemeriksaan Kembali dan Penuntasan Naskah akhir Nah ini bisa Dipahami bersama-sama Jadi teman-teman Penulisan laporan itu Memang perlu Adanya suatu persiapan Jadi laporan itu Nggak asal dibuat Artinya Perlu persiapan-persiapan Tersendiri Agar laporan itu Bisa tersusun Dengan rapi Bagus Sehingga Nanti Informasi yang disampaikan Kepada orang lain Itu dapat diterima Dengan baik Tanpa adanya suatu Dwi makna Atau ambiguitas Makna yang Ini ya Bisa dikatakan Memiliki dua makna Oke selamat malam Buat teman-teman semua ya Yang baru datang Tadi ada Ini Apa Ada yang namanya Baru tadi Unik Kalau nggak salah Bahasa Indonesia Atau apa tadi Kok udah nggak ada ya Ya Kita lanjutkan Ini kemarin udah kita bahas Nah Kita masuk pada Fungsi Dan tujuan dari Laporan itu sendiri Oke Untuk videonya Saya matikan dulu ya Oke Ya Nanti ada waktunya Video saya aktifkan Fungsi yang pertama Yaitu Sebagai Pendokumentasian Atau Kearsipan Bukti Historis Halo Teman-teman Gimana suara saya Bisa kedengaran atau tidak Halo Ada ya Jelas atau tidak Teman-teman Tadi ada Ada salah satu temannya Yang nggak jelas Keliatannya Suaranya Jelas ya Ada yang jelas banget Ada yang kadang hilang tadi Oke Mungkin Tadi ada Siapa mbak Siapa tadi yang kurang jelas Mungkin sinyalnya kurang begitu bagus Di daerahnya Kebetulan Alhamdulillah Untuk malam hari ini Sinyal di tempat saya Ya Oke punya lah Ya Hijau Alhamdulillah Jadi fungsi Yang pertama Oke jelas Tapi kadang-kadang hilang juga ya Mbak Nia Oke Nggak apa-apa ya Oke Kita langsung kembali ke Pokok Materi Fungsi laporan Yang pertama Sebagai Pendokumentasian Ya Atau Kearsipan Bukti historis Artinya Bukti historis itu Sebagai sejarah ya Sejarahnya Jadi Laporan-laporan itu Bisa menggambarkan Sejarah suatu Kejadian Contoh Kalau dulu Ada Laporan Berita Itu ya Laporan berita Ada Bencana Misal Tsunami Di tahun 2005 Kayak gitu kan Ataupun Di tahun-tahun Yang berikut Yang berikutnya Atau yang sudah-sudah Nah itu kan Suatu bentuk Bukti Bukti historis Sejarah Kalau pernah terjadi Suatu tsunami Kemudian Ada lagi Yang kedua Fungsinya Yaitu Informatif Dia sebagai Literatur Atau referensi Sebagai Rujukan Informatif Jadi ketika Ada Orang Misal Pengen membuat Suatu karya tulis Itu dia Melihat karya tulis Orang yang telah dibuat Itu sebagai Rujukan Atau sebagai Informatif Atau referensi Kemudian Mengetahui Kemajuan Dan Perkembangan Suatu masalah Laporan Bisa Digunakan Untuk Mengetahui Kemajuan Dan Perkembangan Suatu masalah Kalau Teman-teman Nonton Berita-berita Itu kan Pasti Bisa Menilai Keadaan-keadaan Yang sekarang ini Kalau Teman-teman Melihat Ada berita Seorang Fahri Yang dipecat Dari PKS Nah Itu kan Melihat Kemajuan-kemajuan Dari perkembangan Suatu masalah Kenapa Dia bisa sampai Dipecat Dari PKS Kayak gitu kan Nah Itu bisa Dilihat Kemudian Mampu juga Untuk Mengatasi Suatu Masalah Laporan Itu Mengatasi Suatu masalah Artinya Ketika itu Ada hubungannya Dengan hukum Atau yang Berhubungannya Dengan Sengketa-sengketa Sebetulnya Laporan itu Juga bisa Dibunakan Untuk Mengatasi Suatu masalah Sejadikan Sebagai Bukti Kemudian Bentuk Pertanggungjawaban Ya Laporan itu Bentuk Pertanggungjawaban Dari Segala Suatu Kegiatan Yang telah Dilakukan Yang Awalnya Dikerjakan Secara Fisik Ya Secara Fisikli Akhirnya Apa Yang telah Dikerjakan Tadi Dituangkan Dalam Bentuk Bentuk Tulisan Tulisan Pertanggungjawaban Ya Selamat Malam Mbak Sri Mulyani Dan Teman-teman Yang lainnya Selamat Menghenti Kelas Kemudian Kemudian Sebagai Pengawasan Dan Perbaikan Tentunya Sebagai Bahan Evaluasi Laporan Itu Dari Kegiatan Kegiatan Yang telah Dilakukan Dan Sebagai Pijakan Untuk Melaksanakan Kegiatan Yang akan Datang Kayak gitu Evaluasinya Kemudian Pertimbangan Dalam Pengambilan Keputusan Yang efektif Jadi Adanya Laporan Itu Dievaluasi Baiknya Bagaimana Buruknya Bagaimana Yang Baik Dipertahankan Yang buruk Ditutup Ya kan Dicari Sebuah Solusi Untuk Menutup Kekurangan Yang sudah Ada Nah Dari Laporan Tersebut Bisa Dijadikan Sebagai Pengambilan Keputusan Pengambilan Keputusan Dalam Bertindak Dalam Melaksanakan Sesuatu Agar Kedepan Menjadi Lebih Baik Lagi Kemudian Menentukan Teknik Teknik Baru Dengan Adanya Laporan Itu Nanti Bisa Menentukan Teknik Teknik Yang Terbaru Karena Kita Melihat Kelemahan Kelemahan Yang ada Kita Melihat Strategi Strategi Yang Telah Dilakukan Apakah Itu Sudah Efektif Atau Belum Nah Kemudian Dalam Menghadapi Persaingan Itu Sudah Sesuai Atau Belum Itu Bisa Dilihat Dari Laporan Yang Sudah Dari Laporan Yang Sudah Sudah Bisa Dilihat Dari Kelemahan Yang Ada Tadi Maka Dibuatlah Suatu Teknik Yang Baru Agar Nanti Kedepan Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Itu adalah Fungsi Dari Sebuah Laporan Ada Delapan Fungsi Ada Delapan Fungsi Ada Fungsi Dokumentasi Ada Informatif Kemudian Mengetahui Kemajuan Perkembangan Masalah Mengatasi Suatu Masalah Pertanggungjawaban Pengawasan Dan Perbayukan Pertimbangan Dalam Pengambilan Keputusan Dan Menentukan Teknik-teknik Yang Baru Selamat Malam Selamat Ikuti Kelas Ini Adalah Fungsi Dari Sebuah Laporan Ada Yang Panyakan Terlebih Dahulu Mungkin Terkaitan Dengan Fungsi Laporan Ada Halo Teman-teman Ada yang Tanyakan dulu Dari Fungsi Laporan Ini Tidak Ada Kalau Tidak Ada Saya Lanjut Lagi Ketujuan Dari Laporan Tujuannya Hampir Sama Sebetulnya Dengan Fungsi Dari Laporan Ini Tujuannya Sama Dia Mengatasi Suatu Masalah Karena Apa Kita Dalam Melaksanakan Suatu Penyusuran Laporan Itu kan Berdasarkan Dari Penelitian Pengamatan Tentunya Itu adalah Persoalan Itu adalah Sebuah Persoalan Persoalan Yang harus Diselesaikan Makanya Perlu Diteliti Perlu Diamati Itu Karena Adanya Suatu Permasalahan Nah Tentunya Dengan Adanya Laporan Itu Nanti Dapat Mengatasi Suatu Permasalahan Yang Sudah Muncul Ya Kalau Ada Masalah Yang Sama Misalnya Tahun Ini Ada Masalah A Kemudian Didapatlah Suatu Solusi Kita Sudah Punya Laporan A Kita Sudah Punya Solusinya Kemudian Di Tahun Yang Berikutnya Ada Masalah Muncul Lagi Ternyata Masalah A Muncul Lagi Akhirnya Kita Tidak Perlu Mencari Susah Susah Apa Strategi Apa yang Perlu Kita Lakukan Karena Kita Sudah Punya Caranya Yang Sudah Tertuang Di Dalam Laporan Yang Pertama Kayak Gitu Nah Selain itu Kalau Positinya Seperti Itu Bisa Dijadikan Sebagai Fungsi Dokumentarisasi Atau Kearsipan Sebagai Bukti Historis Sejarah Artinya Mengambil Yang Lalu Mengingatkan Kembali Nah Itu Bisa Mengatasi Suatu Masalah Kemudian Mengambilan Suatu Keputusan Yang Lebih Efektif Tuju Tentu Karena Apa Dengan Adanya Laporan Itu Pasti Ada Yang Namanya Evaluasi 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 Dari Suatu Kesalahan Kesalahan Yang Telah Dilakukan Pada Waktu Itu Pada Waktu Pelaksanaan Misal Menyelenggarakan Kegiatan Demo Expo Teman Teman Kemarin Ada Expo Ada Pameran Dan Sebagainya Itu Nah Ada Pameran Pameran Tentu Dalam Suatu Proses Pelaksanaan Di Pameran Itu Ada Masalah Masalah Yang Muncul Mungkin Masalah Kerjasama Mungkin Masalah Teknisnya Ataupun Yang Lainnya Nah Semua Itu Dilaporkan Menjadi Sebuah Laporan Kendala Kendala Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Kegiatan Tersebut Itu Menjadi Suatu Pembelajaran Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Akan Datang Maka Ketika Membuat Event Yang Sama Pada Waktu Yang Lampau Maksudnya Membuat Event Yang Sama Nanti Kedepan Itu Perlu Adanya Suatu Laporan Yang Lalu Untuk Dijadikan Sebagai Pedoman Agar Apa Kegiatan Yang Sifatnya Tadi Tidak Tidak Bagus Itu Bisa Dikat Bisa Diganti Ataupun Disempurnakan Agar Apa Agar Memang Betul-betul Nanti Dalam Proses Pelaksanaan Itu Bisa Lebih Baik Tidak Seperti Tahun Yang Sudah Terlaksana Nah Kayak Gitu Jadi Dia Tujuannya Mengambil Suatu Keputusan Nanti Ada Keputusan Strategis Apa Sesuai Dengan Kekiatannya Dibentuk Kemudian Mengetahui Kemajuan Dan Perkembangan Suatu Masalah Perkembangan Suatu Masalah Itu Pasti Kalau Di dalam Suatu Laporan Berita Yang Namanya Berita Itu Ada Tidak Cukup Satu Kali Laporan Tapi Ada Kemajuan Ada Kemajuan Suatu Masalah Contoh Misal Ada Gunung Merapi Gunung Meletus Gunung Meletus Itu Tidak Mungkin Dilaporkan Hanya Satu Kali Aja Tapi Pasti Berkala Gitu Kan Berkala Pertama Laporan Masalah Gunung Sebelum Meletus Gitu Kan Pada Kondisi Siaga Ataupun Kondisi Darurat Bahaya Seluruh Pengguni Sudah Mulai Diungsikan Dilaporkan Itu Kan Kemudian Ternyata Dua Minggu Kedepan Ya Gunung Sudah Mulai Naik Panasnya Akhirnya Meletus Itu Juga Dilaporkan Akibat Dari Gunung Meletus Itu Bagaimana Adakah Korban Korban Jiba Atau Tidak Kayak Gitu Itu Semuanya Dilaporkan Dalam Bentuk Laporan Untuk Mengetahui Perkembangan Suatu Masalah Kemudian Mengadakan Pengawasan Dan Perbaikan Tujuannya Adanya Laporan Itu Biar Adanya Perbaikan Oke Selamat Malam Mas Terima Ya Waalaikumsalam Buat Teman-teman Yang Baru Datang Selamat Mengunti Kelas Ya Jadi Adanya Suatu Pengawasan Dan Perbaikan Pengawasan Harus Dikendalikan Sebagai bentuk Pengendali Laporan Itu Pengendali Pengendali Dan Perbaikan Untuk Menjadi Yang lebih Baik Lagi Kedepan Kemudian Menemukan Teknik-teknik Yang Baru Ya Semakin Banyak Yang Dilakukan Maka Semakin Banyak Menemukan Teknik-teknik Yang Baru Semakin Banyak Kesalahan-kesalahan Yang Ditemukan Maka Semakin Ditemukanlah Teknik-teknik Untuk Menutup Kesalahan-kesalahan Tersebut Atau Membenarkan Kesalahan-kesalahan Tersebut Nah Ini adalah Tujuan Dari Sebuah Laporan Ada Yang Tanyakan Dulu Dari Tujuan Laporan Jadi Bisa Saya Katakan Untuk Tujuan Laporan Ini Betulnya Adalah Ya Hampir Sama Dengan Fungsi Laporan Ya Fungsi Laporan Jadi Fungsi Dan Tujuan Ini Dia Saling Berkaitan Dia Saling Berhubungan Ada Yang Tanyakan Dulu Dari Fungsi Laporan Dan Tujuan Laporan Belum 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 Oke Kalau Belum Ada Nah Kita Masuk Pada Sifat Laporan Kita Ini Belajar Masalah Ininya Teorinya Dulu Nanti Baru Masuk Ke Praktik Ya Masuk Pada Praktik Ya Imaginasi Itu Sifat Yang Pertama Bahwa Pelapor Harus Tahu Secara Tepat Siapa Yang Akan Merima Laporan Sehingga Memahami Hasil Laporan Berusurkan Fakta Jadi Imajinasi Ini Ketika Kita Menjadi Seorang Pelapor Atau Orang Yang Melaksanakan Orang Yang Mencari Berita Orang Yang Mencari Sebuah Informasi Yang Tentunya Akan Kita Laporkan Kepada Orang Lain Maka Kita Harus Bisa Membayangkan Kira Kira Objek Yang Akan Kita Temui Itu Nanti Apa Apakah Itu Benda Hidup Atau Benda Mati Iya Kan Kemudian Apa Yang Kita Laporkan Itu Memang Harus Sesuai Dengan Kenyataannya Atau Faktanya Kayak Gitu Jadi Jangan Membuat Laporan Itu Hoak Iya Bisa Dikatakan Hoak Itu Jangan Sampai Jadi Kita Bisa Membayangkan Dulu Misal Kita Dapat Perintah Nanti Kamu Silahkan Mawancara Dengan Pak Camat Itu Ya Pacamat Berarti Harus Bisa Membayangkan Nanti Apa Sajanya Harus Dipertanyakan Tapi Nanti Ada Temanya Juga Nanti Coba Nanti Nanti Dibayang Membayangkan Ataupun Mengetahui Ya Mengetahui Pertanyaan Pertanyaan Apa Saja Nanti Yang Harus Disampaikan Atau Diberikan Kepada Orang Yang Akan Ditanya Sesuai Dengan Tema Tema Harus Harus Bisa Mampu Berimajinasi Misalnya Kalau Dengan Ada Pemohonan Atau Benda Mati Dengan Batu Itu Kan Jadi Wawancara Menulah Laporan Itu Tidak Hanya Dilakukan Dengan Orang Yang Hidup Tapi Apapun Yang Kita Lihat Itu Bisa Menjadi Sebuah Laporan Yang Mending Sesuai Dengan Faktanya Kemudian Lengkap Dan Sempurna Artinya Bahwa Dalam Laporan Tidak Boleh Ada Yang Di Abekan Bila Hal-hal Tersebut Diperlukan Untuk Memperkuat Kesimpulan Dalam Laporan Itu Pokoknya Sebisa Mungkin 5W1H Itu Jangan Sampai Kelewatan Itu Udah Sempurna Sekali Kalau Ada 5W1H Itu Udah Bagus Sekali Harus Lengkap Dan Sempurna Karena Itu Bisa Membuat Bahkan Memperkuat Suatu Kesimpulan Dari Laporan Yang Dibuat Selamat Malam Mbak Luna Selamat Kunti Kelas Kemudian Harus Objek Objektif Nah Ini Tidak Boleh Mengadu Unsur Yang Menyimpang Dan Memiha Harus Objektif Objektif Kemudian Argumentatif 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 Yaitu Berupa Pembuktian Pembenaran Yang Disertai Bukti Bukti Atau Alasan Yang Logis Nah Itu Itu Adalah Argumentasi Ucapan Kita Argumen Kita Ya Berupa Pembuktian Jadi Apa Yang Kita Sampaikan Itu Diusahakan Dan Memang Harus Ada Buktinya Misal Kita Menyampaikan Sebuah Laporan Ada Sebuah Kecelakaan Gitu Ya Ada Sebuah Kecelakaan Di Jalan Tol Antara Mobil Dengan Motor Itu Kan Kemudian Korbannya Yang Berkendara Itu Dua Orang Yang Pake Kedaraan Motor Dua Orang Dan Dua-duanya Itu Sampai Dengan Meninggal Nah Apa Yang Disampaikan Itu Harus Ada Buktinya Jadi Jangan Menyampaikan Sebuah Laporan Tanpa Adanya Bukti Gitu Ya Ya Harus Logis Ya Logis Jadi Harus Ada Bukti Kalau Tidak Ada Bukti Nanti Bisa Kalah Kalau Di Apalagi Di Media Masa Itu Gawat Sekali Kemudian Yang Kelima Yaitu Menare Yaitu Pelapor Harus Berusaha Menarik Perhatian Si Penerima Laporan Dengan Bahasa Yang Jelas Isi Yang Berbobot Dan Sistematika Yang Logis Mengandung Fakta Yang Relevan Memang Betul Betul Ya Kan Fakta Faktanya Itu Nyata Tidak Dibuat Buat Kemudian Menyampaikan Kesimpulan Dan Saran Bisa Fakta Fakta Harus Disimpulkan Harus Diberikan Suatu Saran Misal Kita Melihat Suatu Fakta Misal Di Suatu Kota A Ternyata Di Kota Tersebut Sungai Dijadikan Sebagai Tempat Pembuangan Sampah Nah Kayak Gitu Harus Bisa Memberikan Saran Saran Yang Bagus Kesimpulan Kesimpulan Yang Bagus Berdasarkan Fakta Fakta Yang Ada Kemudian Mempunyai Bentuk Tersendiri Ya Jadi Laporan Itu Ada Bentuknya Ada Aturannya Bagaimana Cara Membuatnya Itu Ada Aturan Aturan Tersendiri Mengandung Gaya Tulis Yang Serasi Dengan Mengungkapkan Faktual Gaya Tulis Gaya Bahasa Tata Bahasa Yang Bagus Ya Tata Bahasa Yang Bagus Kemudian Menampilkan Tata Wajah Yang Mencerminkan Kesungguhan Kerja Artinya Kalau Memang Melaporkan Itu Memang Yakin Yakin Dengan Apa Yang Dilaporkan Jangan Ragu Apalagi Tidak Menguasai Apa Yang Dilaporkan Itu Menunjukkan Bahwasannya Tidak Ada Kesungguhan Dalam Kerja Sifat Laporan Ada Imajinasi Lengkap Dan Sempurna Objektif Argumentatif Atau Argumentif Dan Menarik Ada Yang Tanyakan Dulu Dari Sifat Laporan Ini Teorinya Dulu Ada Yang Tanyakan Halo Teman Teman Ada Yang Bertanya Dulu Oke Suaranya Mana Ini Oke Yang Berikutnya Yaitu Dasar Dasar Laporan Dasar Laporan Yang Pertama Pemberi Atau Pembuat Laporan Pemberi Laporan Dapat Berupa Perorangan Ataupun Badan Perorangan Itu Diri Sendiri Ataupun Badan Perusahaan Ataupun Lembaga Lembaga Intansi Intansi Dan Masih Banyak Yang Lainnya Pembuat Laporan Harus Memperhatikan Sungguh Tujuan Ini Sehingga Mengarahkan Ilustrasi Dan Perincian Diarahkan Secara Tepat Kepada Tujuan Terakhir Dari Laporan Itu Setiap Pelaporan Itu Pasti Memiliki Tujuan Ya Kan Informasi Yang Disampaikan Itu Pasti Memiliki Tujuan Kenapa Itu Diberikan Kepada Orang Itu Kan Laporan Itu Diberikan Kepada Siapa Cocoknya Nah Kayak Gitu Itu Harus Sesuai Jangan Sampai Tujuannya Salah Salah Terima Itu Itu Bagi Yang Pemberi Atau Pembuat Laporan Sedangkan Yang Penerima Laporan Itu Orang Atau Badan Yang Menugaskan Atau Dianggap Perlu Mendapat Kelaporan Itu Jadi Belum Tentu Semua Orang Ya Belum Tentu Semua Orang Itu Menerima Sebuah Laporan Tergantung Ya Siapanya Contoh Aja Ada Ada Mahasiswa Mahasiswa Membuat Laporan Skripsi Gitu Ya Tidak Semua Orang Mendapatkan Laporan Skripsi Dari Mahasiswa Hanya Orang Orang Tertentu Aja Orang Orang Yang Di Kalangan Universitas Itu Aja Berarti Yang Dapat Skripsi Itu Yang Kalangan Kalangan Tentu Kalangan Umum Banyak Misal Ada Laporan Berita Tentang Bencana Itu Laporan Secara Umum Siapapun Boleh Mengetahui Ya Kan Ada Lagi Yang Hanya Orang Orang Tentu Misal Laporan Rugi Labat Suatu Perusahaan Itu Tidak Semuanya Boleh Mendapat Informasi Itu Hanya Pimpinan Perusahaan Dan Orang Orang Yang Terpilih Aja Yang Boleh Mendapatkan Informasi Itu Mendapatkan Laporan Tidak Dibiberkan Ke Masyarakat Umum Jadi Seorang Penerima Laporan Itu Tidak Semuanya Ya Bisa Secara Perorangan Bisa Secara Badan Ataupun Secara Umum Itu Bisa Nah Tujuan Dari Laporan Umumnya Tujuan Laporan Untuk Mengatasi Suatu Masalah Mengambil Suatu Keputusan Yang Lebih Efektif Mengatasi Perkembangan Masalah Mengadakan Pengawasan Diperbaikan Menemukan Teknik-teknik Teknik-teknik Baru Dan Sebagainya Ini Sama Kayak Tadi Ini Adalah Dasar-Dasar Dari Sebuah Laporan Ada Pemberi Penerima Dan Harus Ada Tujuannya Oke Dasar-Dasarnya Tadi ya Udah Udah Mudah Sekali Ada Yang Memberi Laporan Ada Yang Menerima Laporan Dan Ada Tujuan Kenapa Informasi Itu Diberikan Gitu Aja Ya Ya Mas Darma Kenapa Ini Jalur Merah Apa Maksudnya Kemudian Kita Masuk Pada Bahasa Laporan Bahasa Laporan Laporan Yang Baik Itu Harus Ditulis Dengan Bahasa Yang Baik Dan Jelas Sehingga Menimbulkan Pengertian Yang Tepat Ya Bukan Kesan Ataupun Sebuah Sugesti Yang Pertama Harus Jelas Bahasa Yang Dipergunakan Memperlihatkan Unsur Unsur Kalimat Seperti Subjek Predicate Dan Objek Dan Keterangan Secara Jelas Jadi Harus Ada Subjek Harus Ada Subjek Harus Ada Predicate Harus Ada Objek Kayak Gitu Keterangan Keterangan Bisa Keterangan Tempat Keterangan Waktu Dan Masih Banyak Yang Lainnya Kemudian Harus Lugas Artinya Bahasa Yang Digunakan Tidak Menimbulkan Penafsiran Ganda Atau Ambiguitas Istilahnya Adalah Ada Dua Makna Memiliki Dua Makna Contohnya Gini Ada Bahasa Yang Ambigu Saya Pengen Tanya Sama Teman Teman Ini Ini Kira Kira Nanti Ada Dua Makna Ini Nanti Ada Dua Mana Kata Katanya Saya Berikan Ini Ada Dua Mana Saya Ucapkan Nanti Saya Mau Tanya Sama Teman Teman Kalipatnya Seperti Ini Orang Mati Itu Diloncati Kucing Hidup Yang Hidup Siapa Ini Orang Mati Itu Diloncati Kucing Hidup Yang Mati Siapa Teman Teman Itu Bahasa Ambigu Ya Waalaikumsalam Barara Selamat Tutik Kelas Yang Hidup Siapa Yang Hidup Kucing Atau Orang Orang Mbak Mbak Ihtar Kucing Ya Mbak Indri Kucing Iya Orang Mati Itu Diloncati Kucing Hidup Nah Yang Hidup Siapanya Itu Oke Selamat Malam Mbak Iza Ya Gak Apa Selamat Kuti Kelas Yang Hidup Yang Apa Bukan Itu Bahasa Ambigu Ini Saya Memberikan Contoh Sebuah Kan Kalau Membuat Laporan Itu Harus Memiliki Kalimat Yang Lugas Itu Ya Yang Artinya Kalimat Yang Lugas Itu Kalimat Yang Tidak Memiliki Multi Ya Multi Penafsiran Atau Penafsiran Ganda Nah Saya Contohkan Contoh Kalimat Yang Salah Dalam Pembuatan Laporan Atau Memiliki Makna Ganda Itu Tadi Contohnya Adalah Orang Mati Itu Diloncati Kucing Hidup Nah Yang Hidup Itu Orangnya Apa Kucingnya Nah Itu Kan Dari Masing Masing Orang Akan Bisa Memberikan Suatu Persepsi Yang Berbeda Beda Ya Jadi Punya Persepsi Yang Berbeda Beda Ada Yang Bilang Orangnya Yang Hidup Ada Yang Bilang Kucingnya Yang Hidup Iya Kan Nah Itu Yang Dikatakan Sebagai Kata Yang Memiliki Atau Menimbulkan Penafsiran Ganda Bisa Dipahami Sampai Disini Halo Oke Bisa Jadi Artinya Ya Saya Katakan Berdasarkan Kalimat Yang Saya Ucapkan Tadi Bisa Jadi Orangnya Yang Hidup Ya Orang Mati Itu Diloncati Kucing Hidup Berarti Orangnya Hidup Atau Kucingnya Yang Hidup Orang Mati Itu Diloncati Kucing Hidup Nah Berarti Yang Hidup Adalah Kucingnya Orangnya Tetap Mati Oke Itu Contoh Untuk Kalimat Ambigu Ya Contoh Kalimat Ambiguitas Kemudian Yang Berikutnya Yaitu Komunikatif Jadi Apa Yang Ditangkap Pembaca Dari Wacana Yang Disajikan Sama Dengan Yang Dimaksud Penulis Harus Komunikatif Antara Apa Yang Disampaikan Dengan Apa Yang Diterima Itu Satu Persepsi Satu Pandangan Lurus Ya Jangan Sampai Orang Yang Menyampaikan Maksudnya A Ternyata Orang Yang Menerima Maksudnya B Itu Kembali Lagi Pada Ambiguitas Ya Kan Artinya Apa Bahasa Yang Digunakan Tidak Lugas Tidak Jelas Nah Oke ya Kemudian Sekurang-kurangnya Dari segi Sinteksis Bahasanya Teratur Ya Sistematis Ya Bahasanya Teratur Penggunaan Diksi Kata Juga Bagus Jelas Memperlihatkan Hubungan Yang Baik Antara Satu kalimat Dengan Kalimat Yang Lainnya Jadi Nyambung Antara Induk Kalimat Dengan Anak Kalimat Bidang Yang Dilaporkan Dan Orang Yang Menerima Laporan Seringkali Mempengaruhi Gaya Bahasa Yang Digunakan Jadi Kalau Kita Sebagai Orang Indonesia Pasti Kita Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Bagus Untuk Membuat Suatu Laporan Ya Ini Yang Betul Laporan Ada Yang Ditanyakan Dulu Berkaitan Dengan Bahasa Laporan Jadi Bahasa Laporan Itu Harus Jelas Lugas Dan Komunikatif Jelas Artinya Memang Kalimat Kalimat Yang Diberikan Itu Mengandung Unsur Subjek Predikat Predikat Keterangan Kemudian Bahasa Yang Digunakan Harus Lugas Artinya Jangan Sampai Menimbulkan Suatu Penafsiran Ganda Atau Multitafsir Kemudian Harus Komunikatif Ya Komunikatif Itu Apa Yang Disampaikan Kepada Seorang Penerima Pesan Atau Penerima Informasi Itu Sama Dengan Maksud Dari Seorang Yang Pemberi Pesan Atau Seorang Komunikator Oke Jelas Ya Kalau Jelas Kita Lanjut Lagi Syarat 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 Dari Laporan Yang Pertama Lengkap Data Dan Fakta Yang Ada Dalam Laporan Harus Lengkap Oke Ini Yang Pertama Lengkap Data Dan Fakta Yang Ada Dalam Laporan Harus Lengkap Jadi Di Setiap Laporan Itu Harus Disertai Dengan Data 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 Itu Berupa Fakta 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 Yang Telah Ditemukan Bisa Berupa Foto Bisa Berupa Bagian Bisa Berupa Apa Namanya Rekaman Suara Dan Masih Banyak Yang Lainnya Kemudian Jelas Orangnya Dalam Laporan Tidak Memberi Peluang Ditafsirkan Secara Berbeda Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Jadi Jangan Sampai Laporan Yang Dibaca Itu Memberikan Maknanya Yang Berbeda Dengan Maksud Dari Seorang Penulis Kemudian Bahasa Yang Digunakan Juga Harus Mudah Dipahami Artinya Komunikatif Oleh Karena Itu Kalau Membuat Laporan Harus Disesuaikan Dengan Ini Ya Seorang Penerima Pesannya Atau Penerima Informasi Misal Yang Merima Informasi Itu Ternyata Kaumnya Adalah Kaum Orang Orang Intelek Menggunakan Bahasa Istilah Istilah Asing Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Penerimanya Ternyata Orang Orang Biasa Kalau Menggunakan Istilah Istilah Asing Nanti Dia Bisa Kerepotan Karena Tidak Memahami Kemudian Benar Atau Akurat Data Yang Disajikan Itu Memang Betul Terbukti Nyata Akurat Tidak Buatan Tidak 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 Hanya Dibuat Buat Nah Kayak Gitu Terkadang Ada Yang Oh Data Itu Dibuat Buat Salah Dibenarkan Yang Benar Disalah Salah Kan Itu Yang Jangan Sampai Selamat Malam Mbak Ini Iya Natural Asli Masih Asli Data Itu Oco Ditambai Oh Jangan Ditambai Jangan Dikurangi Bahasa Jawanya Keluar Kemudian Sistematis Artinya Terorganisir Dengan Baik Kemudian Urut Mudah Dibaca Kemudian Laporan Menunjang Unsur Kejelasan Yang sudah Dicitakan Oleh Unsur Bahasa Jadi Penggunaan Bahasa Penggunaan Kata Itu Harus Pas Antara Satu Kalimat Dengan Kalimat Yang Lain Nyambung Gitu Ya Ya Betul Harus Pas Objektif Tadi Sudah Dibahas Tidak Boleh Memasukkan Selera Pribadi Kedalam Laporannya Harus Netral Ya Harus Netral Objektif Kemudian Tempat Waktu Tempat Waktu Mutrak Diperlukan Karena Keterlambatan Laporan Bisa Mengakibatkan Keterlambatan Pengambilan Keputusan Betul Sekali Kalau Ada yang Pembuatan Laporan Pertanggung jawaban Setiap Tahun Sekali Pada Bulan Desember Misal Ya Setiap Bulan Desember Sudah Harus Dilaporkan Jangan Sampai Melewati Batas-batas Yang Terentukan Karena Apa Nanti Akan Menghambat Perencanaan Yang Akan Datang Ini Adi tanyakan dulu Berkaitan Dengan Syarat Laporan Ada Tidak Ada Iya Selamat Malam Mbak Udah Selamat Tidak Tidak Ada Oke Tidak Ada Kita Masuk Ke Selat Berikutnya Jenis Laporan Oke Malam Hari ini Kita Ketemunya Sama Laporan Laporan Dan Laporan Gitu Ada Laporan Pengamatan Laporan Yang Mengumumkan Suatu Keadaan Suatu Peristiwa Atas Dasar Pengamatan Pengamatan Atau Observasi Oke Langkah-langkahnya Yaitu Menentukan Aspek Yang Akan Diamati Agar Penyusunannya Lebih Fokus Misal Kayak Kemarin Itu Dia Mengamati Kata Itu Kan Iya Jadi Kemarin Ada Pengamatan Kata Misal Ada Pengamatan Kupu-kupu Ataupun Pengamatan Pengamatan Yang lainnya Kemudian Menentukan Tujuan Dan Kegunaannya Agar Lebih Terarah Dan Bermanfaat Jadi Sebelum Melaksanakan Itu Setelah Menentukan Objek Yang Akan Diamati Menentukan Tujuan Dan Kegunaannya Artinya Apa sih Ketika Memelaksanakan Itu Tujuannya Untuk Apa Ada Gunanya Tidak Nah Itu Perlu Dicantumkan Menentukan Metode Dan Teknik Pengamatan Itu Sudah Pasti Harus Tekniknya Bagaimana Metodenya Bagaimana Apakah Dengan Observasi Wawancara Ataupun Angkat Kemudian Melaksanakan Pengamatan Berdasarkan Rencana Jadi Semuanya Sudah Disusun Sudah Disusun Sampai Dengan Proses Pelaksanaan Kemudian Mencunlah Sebuah Laporan Dari Hasil Pengamatan Tadi Ini Adalah Sistematika Untuk Laporan Dari Pengamatan Mungkin Teman Teman Sudah Pernah Belum Melaksanakan Pengamatan Teman Teman Pernah Melaksanakan Pengamatan Belum Halo Belum Belum ya Selamat malam Mbak Susi Selamat Pasar Ya Ataupun Benda-benda Ya kan Kupu-kupu Ikan Ya gitu Kan Observasi Itu Adalah Pengamatan Secara Langsung Terhadap Suatu Objek Untuk Mendapatkan Informasi Dari Objek Tersebut Itu Observasi Observasi Itu Sama Dengan Pengamatan Kalau Angkat Itu Adalah Metode Atau Cara Untuk Mendapatkan Sebuah Informasi Yang Isinya Berupa Pertanyaan Pertanyaan Oke Itu Tadi Yang Bertanya Tentang Observasi Dan Angkat Ada Ada yang Tanyakan Lagi Selain Tadi Observasi Dan Angkat Ada Ya Mbak Mbak Bahasa Indonesia Ada yang Ditanyakan Dulu Oke Laporan Yang pertama Adalah Laporan Pengamatan Oke Ya Belum ada Yang berikutnya Adalah Laporan Peristiwa Laporan Peristiwa Merupakan Laporan Yang Menyajikan Berita Tentang Proses Ataupun Keadaan Berlangsungnya Suatu Peristiwa Oke Teman-teman Bisa Melihat Ini Di Koran Majalah Televisi Ataupun Radio Itu Ada Banyak Peristiwa Ya Kan Nah Ini Disusun Berdasarkan 5W 1H Ya 5W Ya Kemudian Peristiwa Apa Siapa Yang Terlibat Kapan Kejadiannya Dimana Mengapa Bisa Terjadi Bagaimana Kejadiannya Gitu Kan Itu Adalah Sebuah 5W 1H Ya Apa Siapa Kapan Dimana Mengapa Bagaimana Ya Itu Adalah 5W 1H Ini Adalah Sebuah Kunci Untuk Mendapatkan Suatu Pertanyaan Yang Nantinya Akan Dibuat Sebuah Laporan Ini Kunci Jangan Sampai Lupa 5W 1H Nah Pola Penyajian Laporan Peristiwa Dapat Disusun Dengan Pola Deskriptif Penggambarannya Naratif Ya Kan Sebuah Cerita Expository Ataupun Paduan Dari Ketiga Pola Tersebut Itu Boleh Nah Karakteristik Dari Peristiwa Ini Ada Yang Peristiwa Atau Kejadian Waktu Dan Tempat Peristiwa Ada Yang Teribat Dan Proses Terjadinya Peristiwa Karakteristik Dari Laporan Peristiwa Itu Ada Peristiwa Atau Kejadian Waktu Dan Tempat Peristiwa Ada Yang Teribat Dan Proses Terjadinya Peristiwa Ini Yang Perlu Diingat Ini Adalah Laporan Peristiwa Yang Berikutnya Yaitu Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Adalah Penyajian Fakta Berbentuk Kegiatan Atau Aktivitas Yang Telah Dilaksanakan Nah Karakteristik Dari Laporan Kegiatan Yaitu Ada Kegiatan Atau Aktivitas Waktu Dan Tempat Kegiatan Nama Jenis Kegiatan Dan Pelaksanaan Kegiatan Ini Yang Perlu Dipegang Teguh Karakteristik Yang Di Dalam Laporan Kegiatan Harus Ada Kegiatan Atau Aktivitasnya Kegiatannya Itu Apa Waktu Dan Tempatnya Harus Jelas Nama Jenis Kegiatan Itu Juga Ditentukan Dan Pelaksanaannya Melaporkan Berarti Penyampaian Atau Gambaran Lukisan Atau Peristiwa Terjadinya Sesuatu Nah Ini Dapat Dilakukan Dalam Berbagai Hal Misal Laporan Kegiatan Perjalanan Pembacaan Buku Dan Masih Banyak Yang Lainnya Nah Muatannya Yang Pertama Ada Kronologi Kegiatan Bagaimana Kronologinya Isi Dari Kegiatan Hasil Kegiatan Dan Rencana Tindak Lanjutnya Ini yang Harus Diperhatikan Dalam Laporan Kegiatan Muatannya Ini Jangan Sampai Hilang Ini Teman Muatan Muatan Ini Kalau Hilang Ya Ada Yang Kurang Karena Memang Muatan Dari Kegiatan Laporan Ini Seperti Ini Kronologi Kegiatan Isi Kegiatan Hasil Kegiatan Rencana Dan Tindak Lanjut Kemudian Yang berikutnya Ada Laporan Perjaan Laporan Perjalanan Itu Merupakan Tulisan Yang Berisi Menerangkan Menyajikan Langkah Atau Tindakan Yang Telah Dilakukan Memamparkan Hasil Kerja Dan Merekam Kegiatan Laporan Perjalanan Itu Merupakan Berisi Kegiatan Perseorangan Dalam Melakukan Perjalanan Dari Suatu Tempat Ketempat Yang Dikunjungi Berdasarkan Pengamatan Pengalaman Dan Observasi Langsung Pada Tempat Tertentu Yang Kita Kunjungi Jadi Laporan Perjalanan Yang Dilaporkan Adalah Perjalanannya Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Itu Bagaimana Karakteristiknya Yang Pertama Tujuannya Adalah Untuk Melaporkan Perjalanan Yang Dilaksanakan Jadi Semua Aktifitas Bisa Dilakukan Mulai Dari Persiapan Perjalanan Sampai Dengan Pasca Perjalanan Itu Harus Dilaporkan Ada Laporan Laporannya Kemudian Ditulis Setelah Melakukan Kegiatan Perjalanan Jadi Semua Itu Bisa Ditulis Dengan Bagus Dengan Rapi Dengan Sistematif Itu Ketika Sudah Selesai Melaksanakan Kegiatan Perjalanan Laporan Boleh Ditulis Secara Sistematis Seperti Laporan Laporan Yang Lain Sama Untuk Strukturnya Sama Laporan Boleh Ditulis Dalam Bentuk Narasi Cerita Boleh Diceritakan Kalau Laporan Laporan Kalau Di Dalam Bidang Bisnis Namanya Perjalanan Bisnis Perjalanan Dari Suatu Tempat Ketempat Yang Lain Untuk Melaksanakan Kegiatan Bisnis Mulai Dari Persiapan Ya Persiapan Menentukan Tujuan Tujuan Dari Perjalanan Itu Memesan Tiket Kemudian Memilih Kendaraan Kemudian Menyiapkan Suatu Surat Surat Baik Mulai Dari Internal Sampai Dengan External Yang Internal Bisa Berupa Surat Tugas SPPD Yang Dari External Bisa Berupa Tiket Dan Sebagainya Nah Itu Semua Dilaporkan Sampai Dengan Biaya Biaya Yang Dikeluarkan Itu Juga Dilaporkan Diceritakan Perjalanan Mulai Dari Awal Dari Rumah Sampai Dengan Pulang Kembali Dari Sana Kembali Pulang Diceritakan Secara Detail Ada Kejadian Kejadian Apa Itu Adalah Maksudnya Adalah Laporan Perjalanan Ada 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 yang Ada yang tanyakan dulu Untuk Laporan Perjalanan Halo Nah Biar Lebih Memahami Ini Sudah Diberikan Rinciannya Nanti Biar Teman Teman Paham Jadi Kalau Membuat Laporan Kegiatan Itu Nanti Harus Ada Ini Laporan Perjalanan Juga Nanti Harus Yang Disiapkan Ini Nanti Sudah Disini Sudah Lengkap Kalau Kegiatan Itu Ciri-cirinya Nanti Harus Ada Kegiatan Yang Dilakukan Ada Waktu Tempat Proses Kegiatan Kemudian Pelaksanaan Kegiatan Ini Harus Ada Unsur Ini Harus Ada Kemudian Kalau Perjalanan Harus Ada Tempat Waktu Sekom Orang Yang Melanggan Perjalanan Informasi Selama Perjalanan Itu Langsung Bisa Berupa Cerita Naratif Boleh Kemudian Kalau Yang Laporan Peristiwa Harus Mengadung Peristiwa Kejadian Waktu Dan Tempat Kapan Terjadi Dan Proses Peristiwa Itu Bagaimana Itu Yang Dilaporkan Kemudian Ada Wawancara Ada Laporan Berbentuk Wawancara Nanti Harus Ada Pewawancara Dan Narasumber Kemudian Ada Topik Yang Akan Dibicarakan Dan Kesimpulannya Nanti Apa Kemudian Dari Diskusi Ada Unsur Diskusinya Ada Topik Tujuannya Ada Rumusan Hasil Atau Kesimpulan Diskusi Itu Juga Diperlukan Sekali Kemudian Buku Atau Referensi Nanti Ada Identitas Buku Yang Diri Resensi Ya Urean Singkatnya Bagaimana Urean Isi Buku Yang Secara Objektif Baik Buruknya Buku Dan Ada Laporan Penelitian Sekumpulan Hasil Penelitian Sistematik Dari Tata Tulisnya Itu Juga Harus Ada Ini Ciri-cirinya Dari Berbagai Macam Laporan Oke Bisa 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 Diamati Dulu Bisa Dilihat Bisa Dicernak Dulu Kalau Masih Bingung Bisa Ditanyakan Ke Saya Ada Ditanyakan Sampai Dengan Ini Sampai Dengan Laporan Ini Ditanyakan Dulu Silahkan Iya Objektif Objektif Itu Tidak Dibuat Sesuai Dengan Kenyataan Objektif Jadi Apa Yang Disampaikan Itu Memang Sesuai Dengan Kenyataan Itu Namanya Objektif Kalau Misal Ada Kecelakaan Yang Meninggal 5 Katakan 5 Jangan 1 Bahasa Objektif Itu Bahasa Yang Pasti Kalau 1 1 2 2 Jangan Menggunakan Kata Mungkin Kalau Mungkin Itu Bisa Subjektif Karena Belum Tentu Kebenaran Subjektif Itu Oke Kalau Bisa Dipahami Terima Kasih Ya Kalau Tidak Ada Yang Ditanyakan Kita Mau Lihat Sebuah Video Saya Mau Carikan Sebuah Video Teman Teman Biar Nanti Teman Teman Lebih Paham Ya Sebentar Saya Cekkan Dulu Semoga Malam Ini Bisa Berjalan Dengan Lancar Untuk Sebentar selanjutnya nanti teman-teman punya tugas yang seperti ini ya oke nanti ini ada contohnya contoh videonya dulu semoga bisa memutar dengan baik ini oke kita lihat dulu teman-teman ini hasil karya anak bangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita tuh pake scene berbeda, kita memilih melihat di kota Bogor Sebelumnya kota Bogor itu terkenal juga ada kota Mujar dan kota Putri yang berbeda Itu juga terkenal sama pemiliknya yang enak banget misalnya Nah kali ini perjalanan kita itu sehari itu untuk mati sepuluh Oh, ini makan teman aja dulu Oh ya, ya Pemiliknya di kota Putri itu kalau kita lakukan Kalau misalnya, negara yang secukup Bisa kan, bisa nampilkan di sana dengan negara yang secukup Orang-orang yang ingin dan menarik bukan? Tampil 21 hari minggu Tempatnya sih bulan April 2013 Kami berangkat pukul 8 dari tahun ke 3 Oh iya, bulan 1 hari minggu itu sebulannya pukul 9 square loh Jadi nampil kalau mau belanja Itu juga tetap sama ke bulan 2 hari minggu Nah dari situ kita mau pergi ke Roti Bunyong untuk serapan Perjalanannya sekitar 2 hari minggu Tadi Roti Bunyong untuk serapan Nah, kita tuh nyampe jam setengah setengah sebilan ya Di Roti Bunyong itu Dan itu udah penuh banget sama kunjung Itu tuh banyak banget yang pengen beli Roti Bunyong Nah, sekarang kita udah lalu Lalu ya, kita langsung ambil aja yang kita beli Kita beli 7 Roti Rasa Roti 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 Ya, ada 7 Roti Rasa Coklat, coklat, coklat Ada juga, ada juga Roti Rasa Dure Ya, yang pertama kali aku coba itu Roti 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 Itu soalnya aku, aku baru Roti ngadar itu seger Kalau Roti, soalnya nantinya sih Roti Roti di bikin dari resep rasi yang gitu Itu fresh banget Nah, kalau aku kan Roti 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 Jadi, aku banyak banget Roti 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 Itu tuh Roti 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 Itu tuh Roti 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 Tapi, gak kecil gak Roti 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 Itu pokoknya enak banget Itu lah Aku tuh suka coklat banget Masa aku ngeliat coklatnya itu Masa tidak jelas suaranya Dalamnya itu udah kenyal Jelas banget loh ini Jadi, semuanya Dia nggak ada di rumah Pemanggutnya Gimana? Gitu mau pengliatnya, ngakasih Gitu ada di rumah tadi Yang beli, yaaah Gitu ada di mana Nah, Roti 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 Kita tuh saat itu pergi ke Pemangaroni Panggang Jalan seberapa Kita pengen cobain Pemangaroni Yang pokoknya Gitu kan sempatnya enak banget gitu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton